selamat menikmati oke dan kali ini kita akan langsung mulai upgrade untuk bagian eksteriornya dulu jadi nanti kita lanjut di bagian interior oke langsung saja ya teman teman terima kasih buat teman teman yang setiap menonton di sona sunway net project dan tonton sampai habis ya teman teman sampai unit ini jadi di akhir video oke kita langsung mulai untuk proses rakit merakit selamat menikmati 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 alarm dan sentraloknya ya teman-teman jadi udah siap untuk kita raket di bagian interiornya kita mulai untuk bagian dalam dulu interior lalu kita nanti di bagian eksteriornya banyak bagian-bagian yang belum kepasang termasuk bagian talang air dan bagian karet kaca segala macam jadi kita selesaiin untuk bagian interiornya dulu untuk bagian depan semua udah selesai termasuk di bagian headlamp di kelistrikan bagian headlamp dan cover juga kemarin udah saya cat jadi udah saya pasang dan bagian depan ini udah ready kita pindah bagian interiornya selamat menikmati 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 terus menikmati Oke kita langsung saja untuk koles bodi mobilnya Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton kesan projinya jadi untuk bagian dalam kita black housing dan kita semuk untuk bagian mica nya sekitar 50% dan untuk chrome nya kita black chrome ya atau kita semuk juga jadi kita terusin di bagian drum lead ini kita black chrome jadi tidak terlalu mencolok biar nyambung sama bagian headlamp yang bagian dalam terus bagian headlamp bagian atas ini warna hitam jadi kita sambungin sama grill nya juga warna hitam hitam syralik ya ini seperti biasa jadi kalau kena cahaya dia keluar syralik nya terus untuk bagian body kit ya teman teman yang kemarin kita pakai punya titan yang samping ini drive 68 dan belakang juga punya titan cuman kemarin kita pakai clip atau splitter ya teman teman bagian bawah aftermarket cuman kan gak pnp jadi kita custom ulang kita sesuaiin untuk ground nya jadi kalau mobil benar benar turun atau airsus nya 0 psi jadi dia biar ground nya dapat sampai tanah ya teman teman oke untuk bagian fog lamp seperti biasa kita pasang block fog lamp angel s ya teman teman oke mungkin kita pindah untuk bagian kaki kaki ya kaki kaki kemarin kita pakai untuk velg ring 17 lebar 8,5 dan 9,5 untuk et nya lumayan gede jadi gak terlalu chamber untuk chamber nya yang bagian depan ketemu di minus 2 kita roll fender sedikit dan bagian belakang ini chamber minus 4 kita wet body kemarin cuman kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 cm teman teman dan kita radius juga jadi biar memang ground nya itu dapat biar nempel sama tanah ya teman teman jadi kita radius sekitar 2 cm bagian 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 agak depan jadi untuk bagian body kit yang bagian samping ini pakai titan maaf pakai drive 68 kita tambahin splitter juga jadi biar rata sama tanah dan bagian depan samping dan belakang kita pakai splitter bagian belakang juga body kit pakai titan splitter nya kita tidak full cuma bagian samping saja ya teman teman oke kita pindah bagian samping ya teman teman jadi yang bagian fender kemarin kita sudah lepas untuk bagian lampu sen di bagian fender kita pindah di bagian spion jadi ini kita cover pakai lampu sen punya fios g terus untuk bagian talang air kita pasang yang model slim ini talang airnya memang benar-benar tipis jadi tidak begitu cembung biar lebih ramping ya teman teman terus kita kasih handle chrome biar serasi dengan velg nya ada kesan chrome nya bagian samping terus untuk bagian kaca ya teman teman kemarin kita pakai kaca film yang warnanya agak putih atau chrome ya cuma sekitar 40% rata termasuk bagian belakang dan bagian depan cuma bagian atas saja jadi kita tidak pakai full kaca film bagian depan karena alhamdulillah untuk AC nya juga masih dingin banget kalau siang jadi tidak begitu masalah untuk bagian belakang dari atas kita pasang ductile ductile ini kemarin sebenarnya PNP punya vios cuma kita sedikit custom kita sedikit panjangin yang bagian paling belakang kita panjangin kita buat agak lancip biar 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 lebih sanduk telnya keluar ya kemarin jadi kita pasang dulu waktu pengecatan di part ke satu terus kita pasang emblem juga ada vios walaupun ini limo tapi gak apa-apa dan emblem G ya teman-teman terus bagian stop lamp bagian belakang ini bagian chrome nya kita smoke jadi chrome nya kita hilangin kita ganti warna hitam cuman smoke sekitar 75% jadi memang gelap banget kita terusin di trung lid bagian belakang jadi warnanya tetap nyambung ke hitam semua jadi dari belakang kesan garang teman-teman mungkin seperti itu ya terus bagian bawah kita pasang apa ini sensor parkir 2 titik jadi kita pakai light indikator jarak untuk berapa meternya bagian belakang kelihatan kalau mundur ya teman-teman mungkin bagian kenal pot ini bagian mufler aja yang saya ganti jadi suaranya gak begitu keras untuk resonator masih standar semua dari depan masih standar ini saya pasang mover GS Racing ya teman-teman dan kaki-kaki kemarin memang kita pasang air suspension air suspension 2 titik teman-teman jadi kita pakai air fret kemarin di part ke satu kita untuk pasang kaki-kakinya ya di FS3 RAG kurang lebih kalau buat jalan sekitar bagian depan 45 PSI dan bagian belakang sekitar 35 PSI ya teman-teman disini ada indikator airsusnya mungkin kita langsung pindah di bagian interior ya teman-teman jadi untuk bagian intern masih standar semua cuman kita ubah untuk tampilan warnanya aja untuk tampilan warna kita ubah warna krem jadi seluruhnya warna krem cuman joknya masih standar nanti ke depan kita bisa ganti warna krem juga terus di bagian panel kita kasih motif kayu ya teman-teman atau wood di bagian tengah kita warna bunglon terus kita pasang untuk indikator ban yang bagian paling atas dan ini indikator sensor parkir jadi kita kemarin sudah pasang for window juga central lock alarm terus untuk audio kita pasang cuma double din aja belum ada power dan subwoofer di belakang jadi nanti bisa kita terusin untuk pemasangan di sektor audio ya teman-teman oke kita pindah bagian mesin untuk bagian mesin kemarin masih standar jadi kita gak ubah gak upgrade gak segala macam kita tetap bertahan di standarnya jadi kemarin kita udah pasang untuk hydraulic cup nya jadi gak perlu tuas penyangga lagi untuk bagian mesin ya kemarin udah sempet kita bersihin termasuk ganti pak seal tutup clap nya ya teman-teman kemarin karena yang bocor bagian situ jadi kita ganti untuk baru kita service juga bagian nozzle injector throttle body dan intake kemarin kita lepas dan kita bersihin jadi insyaallah mobil semua udah siap buat perjalanan jauh ya teman-teman alhamdulillah semuanya normal jadi gak ada kendala karena dari bahan kemarin pun kita buat perjalanan jauh dari Bandung ke Magetan masih oke masih gak masalah termasuk di bagian radiator ya teman-teman jadi mobil ini insyaallah kondisinya masih sangat bagus untuk bagian plat nomor plat nomor ini sebenarnya masih plat kuning ya teman-teman cuman kita udah proses cabut berkas dan kita akan masukkan ke samsa daerah jadi bukan plat Bandung lagi ini masih proses untuk cabut berkas ya teman-teman jadi sementara kita pakai plat nomor yang lama 1921DO kita rubah warna putih jadi kemungkinan nanti kita masuk ke samsa daerah plat udah ganti warna putih ya teman-teman oke mungkin itu review singkat dari saya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang udah nonton part ke satu part kedua dan part ketiga ini alhamdulillah untuk pengerjaan Vios Gen 3 ini udah selesai dan terima kasih buat rekan-rekan Sonasano termasuk FS3 Rage Kiki Motor dan teman-teman yang support untuk bangun mobil ini ya terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-like yang udah komen dan yang udah share mungkin video dari saya dan jangan lupa nih untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe tunggu video-video yang menarik lainnya ya teman-teman oke mungkin sekian dulu mudah-mudahan video saya menghibur teman-teman di waktu luangnya saya akhiri ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton